Kemudian di bagian bawah Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Rita Monica Dan di video kali ini, aku akan membahas cara menyusun dokumen pendaftaran GKS Sebelum kita mengirimkan dokumen pendaftaran GKS Kita harus memastikan bahwa dokumen-dokumen kita sudah sesuai dengan urutan yang ditentukan Nah, untuk menyusun dokumen pendaftaran ini Kita harus berpatokan pada urutan yang sudah ditentukan di application checklist Nah, application checklist ini ada di file formulir paling depan Jadi di halaman pertama formulir, disitulah ada application checklist Nah, jadi ini ya application checklistnya Nanti teman-teman harus menyusun dokumennya sesuai dengan urutan nomor yang ada di application checklist Nah, untuk info lebih detailnya tentang bagaimana sih cara mencari informasi penting GKS Dan juga cara mendownload file-file penting GKS Ini aku sudah jelaskan di videoku yang ini ya Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang urutan di application checklist Di sini aku mau bahas tentang ketentuan dokumen GKS Yang pertama adalah semua dokumen berada di kertas A4 Jadi teman-teman bisa print formulirnya nanti di kertas A4 Begitupun juga dengan dokumen lain Teman-teman bisa print atau copy di kertas A4 Peraturan yang kedua adalah Semua dokumen diberikan label di bagian pojok kanan atas Contohnya seperti ini Nah, ini cukup di halaman paling depan setiap dokumen ya teman-teman Jadi contohnya misalnya nih formulir 1 Ini kan ada beberapa lembar ya Ada beberapa halaman Jadi nempelnya cuma di halaman paling depan aja nih Lembar selanjutnya tuh nggak usah gitu Jadi nanti baru ditempel lagi di formulir kedua, ketiga, dan seterusnya Tapi untuk yang lebih dari satu halaman atau satu lembar ya Teman-teman cukup tempel di halaman paling depan Oke, di sini aku mau kasih contoh untuk penulisan labelnya Ini aku susun berdasarkan file checklist submission documents Dan untuk filenya sendiri ada di bagian file formulir maupun di guideline Jadi bisa langsung cek ke file itu dulu ya Nah, yang pertama ini adalah label untuk dokumen Nah, ini untuk nomernya disesuaikan saja dengan checklist yang tadi Kemudian untuk dokumen yang ada beberapa jenis Tapi masih satu nomer Aku kasih tanda apostrof gitu ya Terus ditulis juga jenis dokumennya apa Dan juga detail nama sertifikatnya Nah, contohnya ini nomer 13 ya Jadi ada dua jenis detail sertifikat Yaitu kakak dan akte Tapi masih sama nomernya, nomer 13 Jadi aku nulisnya yang pertama 13 Yang kedua 13 apostrof Saya itu baru nama jenis dokumen sesuai checklist Kemudian baru detail sertifikatnya itu apa gitu Apakah ini kakak, apakah ini akta gitu Begitupun juga dengan nomer-nomer yang lain Terus ini ada juga untuk form 5 Karena aku ada dua surat rekomendasi gitu Meskipun dari NIID mintanya satu Tapi karena Korea University mintanya dua Jadi aku submit dua Jadi caranya masih sama Seperti tadi Yang pertama tulis form 5 Letters of recommendation 1 Setelah itu baru yang kedua Pakai apostrof gitu Terus letters of recommendation 2 gitu Nah, terus untuk bagian award Kan ini nomer 20 ya Kalau GKSK Nah, kalau GKSU atau UIC Disesuaikan saja Nah, kalau teman-teman punya Lebih dari satu sertifikat Nanti labelnya bisa seperti ini ya Jadi nomernya dulu Nomer 20 gitu Terus ada nomer kecil setelahnya Ini bisa pakai versi seperti ini Atau langsung aja 20.1 gitu Terus jenis dokumen Atau jenis award-nya Setelah itu detail nama sertifikatnya Nah, ini contohnya seperti ini Jadi tulis dulu 20 Terus 1 Setelah itu Karena ini bentuknya award Jadi aku tulis award 1 Setelah itu nama award-nya itu apa Nah, seterusnya sampai Award kalian tertulis gitu ya Misalnya ada 30 ya Berarti 20.30 gitu Atau mungkin Ya, berapapun lah ya Bisa ditulis di situ Selanjutnya ada Labeling untuk amplop Nah, ini aku Buat jadi 3 jenis Yang pertama adalah Labeling untuk jenis program Dan juga application track-nya Karena aku GKSK dan unit track Jadi aku tulisnya seperti ini Tapi kalau hanya daftarnya GKSU atau mungkin GKSU IC Menyesuaikan saja Begitu pun juga dengan track-nya Kalau MC ya Tulis MC Selanjutnya yang kedua ini adalah Alamat tujuan Nah, karena aku daftarnya di Korea University Jadi aku tulis alamatnya Korea University Nah, untuk alamat ini Bisa didapat di Guideline UNIF Untuk unit track Maupun di website MOVA ya Untuk embassy track Ini juga ada di Guideline embassy Kalau untuk embassy track Nah, untuk yang ketiga ini adalah Data pengirim Nah, ini bisa disebutkan Cukup nama Alamat Dan juga kontak HP Dan juga email kita Peraturan ketiga adalah Jika dokumen lebih dari Satu lembar Ini teman-teman bisa Menggunakan paperclip Untuk menyatukan dokumen Jadi bukan di Strapless ya teman-teman Tapi menggunakan paperclip Contohnya seperti ini Nah, ini teman-teman Bisa juga menggunakan Kertas Sebagai alas Untuk paperclipnya Contohnya seperti ini Peraturan selanjutnya adalah Khusus untuk surat rekomendasi Nah, untuk surat rekomendasi ini Harus ditempatkan di Amplop khusus Nah, contohnya seperti ini Jadi, berbeda dengan dokumen lain Dan juga formulir lain Khusus surat rekomendasi Suratnya harus masuk Dalam amplop ya Nah, untuk peraturan lebih detailnya lagi Tentang surat rekomendasi Teman-teman bisa menonton Videoku yang ini ya Nah, selanjutnya Kita akan membahas tentang Cara menyusun dokumen BKS Sesuai dengan urutan Di application checklist Jadi, berdasarkan application checklist ini Terdapat tiga tipe dokumen Yang pertama adalah Dokumen se-complete Atau formulir-formulir Kemudian yang kedua ada Required certificates Atau sertifikat wajib Dan yang ketiga adalah Other documents Atau dokumen opsional Nah, untuk penjelasan lebih detail Tentang tiga tipe dokumen ini Teman-teman bisa menonton Videoku yang ini ya Disitu juga aku jelaskan Tentang ketentuan-ketentuan lain Tentang dokumen ini Nah, yang pertama ini adalah Urutan formulir-formulir Nah, untuk BKSG Ini total ada delapan formulir ya Tapi tidak semua wajib di-print Tidak semua wajib diisi Nah, ini menyesuaikan saja Apakah di application checklist ini Diperlukan atau tidak Kalau misalnya tidak diperlukan Untuk jenjang yang didaftar Ini tidak perlu di-print Atau tidak perlu diisi ya Teman-teman Jadi, cukup print yang memang Diperlukan saja Atau yang diminta saja gitu ya Nah, ini jadi kita urut gitu ya Sesuai dengan urutan yang ada di sini Mulai dari application form Sampai personal medical assessment Dan bila ada formulir yang tidak kita print Ini cukup dilewati saja ya teman-teman Tapi, nama formulirnya tetap sesuai Dengan yang ada di application checklist ini Contohnya, untuk program master Ini kan kita tidak perlu Menyertakan formulir nomor 4 Jadi, kita lewati saja gitu Jadi, kita print formulir 3 Kemudian formulir 5 Dan seterusnya Selanjutnya adalah Frequently Asked Questions Yang berhubungan dengan Cara pengisian formulir Yang pertama adalah Bagaimana sih cara menulis nama Di formulir? Nah, pertanyaan ini sering muncul Karena di Korea Atau di formulir ini Sistem penulisan nama ini Menggunakan family name Di bagian paling depan Kemudian disusul dengan Given name Dan juga di paling akhir Ada middle name Nah, ini tentunya berbeda Dengan sistem penulisan nama Di Indonesia Karena Kebanyakan orang Indonesia ini Tidak memiliki marga Atau tidak memiliki family name Jadi, bagaimana sih Cara penulisan namanya? Nah, jadi kita bisa menuliskan Nama belakang kita Di bagian paling awal Misalnya namanya Mawar, Melati, Indah Nanti kita menulisnya Berbeda ya teman-teman Jadi menulisnya Indahnya kita taruh depan Jadinya Indah, Mawar, Melati Nah, kemudian untuk penulisan nama ini Kita harus konsisten ya teman-teman Di setiap formulir Maupun di dokumen-dokumen yang lainnya Nah, jadi nama ini juga nanti Harus sesuai dengan Nama di paspor Maupun visa Dan juga tiket pesawat Jadi pastikan Teman-teman ini Tidak salah menulis nama Jadi tulislah nama dengan Benar gitu ya Pertanyaan kedua Ini berhubungan dengan Jumlah halaman Di personal statement Dan juga study plan Nah, ini Berdasarkan guideline 2022 Untuk personal statementnya ini Tidak lebih dari dua halaman Jadi, satu boleh Dua boleh Nah, yang nggak boleh itu Lebih dari dua Gitu ya Nah, selanjutnya untuk study plannya Ini maksimal tiga halaman Atau tidak lebih dari tiga halaman Jadi ya Satu boleh Dua boleh Tiga boleh Yang nggak boleh Lebih dari tiga Pertanyaan keempat Ini berhubungan dengan Formulir nomor delapan Yaitu Personal medical assessment Nah, apakah formulir ini Harus diisi oleh dokter? Kemudian, apakah harus ke rumah sakit Untuk mengisi form ini? Jawabannya adalah Tidak Gitu ya Jadi, kita Isi aja Secara personal Gitu ya Kita centangin aja Gitu mana yang memang Sesuai dengan Kondisi kita Nah, selanjutnya Muncul pertanyaan lagi Terus, kapan sih Kita harus Check up ke dokter? Nah, jawabannya adalah Ketika lolos second round Nah, ketika lolos second round ini Kita akan mendapatkan Semacam formulir Untuk medical check up Dan kita harus ke dokter Harus ke rumah sakit Untuk mengisi form itu Tapi Untuk Tahap pendaftaran ini Jadi tahap awal Gitu ya Ini kita ya Isi sendiri aja Untuk form 8 Nanti baru di Second round Baru kita Ke rumah sakit Untuk medical check up Pertanyaan kelima Ini berhubungan dengan Tanda tangan Di formulir Nah, ini biasanya Pertanyaannya Dimana sih Tanda tangannya Harus di bawah Tulisan Atau di atas Garis Gitu Jadi, tanda tangannya ini Diletakkan di atas Garis Gitu Kita bubukan di atas garis Contohnya seperti ini Setelah formulir-formulir Sudah disusun Urutan selanjutnya Adalah Required Certificates Atau Sertifikat Wajib Nah, ini dimulai Dari ijasa Kemudian disusun Dengan transkrip Dan lain-lainnya Sesuai dengan Urutan di Application checklist ini Nah, setelah Dokumen wajib Sudah masuk ke dalam Susunan urutan Sekarang Di bagian belakang Teman-teman bisa Menyertakan dokumen opsional Atau dokumen tambahan Nah, ini dimulai Dari nomor 19 Untuk GKSK Yaitu Sertifikat Bahasa Kemudian disusun Dengan urutan Nomor 20 Yaitu Sertifikat-sertifikat lain Seperti Awards Kemudian Publish buku Penelitian Dan lain-lain Nah, ini meskipun Nanti Teman-teman menyertakan Banyak sertifikat pendukung Seperti Misalnya teman-teman punya Awards lebih dari satu Ini nomornya tetap Nomor 20 Ya teman-teman Nah, nanti teman-teman bisa Menambahkan Keterangan lain Seperti 20.1 20.2 Dan lain-lainnya Kemudian Untuk urutan yang terakhir Ini nomor 21 Untuk GKSK Yaitu Copy Passport Nah, ini bagi teman-teman Yang sudah mempunyai Copy Passport Ini bisa dilampirkan Nah, tapi Misalnya teman-teman belum Ini enggak masalah ya Teman-teman Karena ini baru Awal pendaftaran Nah, terus Kapan sih kita harus Memiliki pasport Atau Harus Segera mengurus pasport Nah, jadi Nanti ya Teman-teman Setelah dinyatakan Loss final Nah, ini teman-teman Wajib memiliki pasport Setelah ini Karena Nantinya Teman-teman akan Diminta Nomor pasport Dan juga Scan dari Pasport teman-teman Karena ini nanti Diperlukan untuk Pemesanan tiket Dan juga Pengurusan visa Jadi ini teman-teman Wajib Memiliki pasport Ketika sudah Dinyatakan lolos final Jadi misal teman-teman Mau mengurus pasport Gitu ya Bisa dari Ketika teman-teman Sudah dinyatakan Lolos NID Atau second round Atau bisa juga Tepat setelah Teman-teman Dinyatakan lolos final Nah, setelah Semua dokumen Sudah teman-teman Kumpulkan Dan disusun Urut sesuai dengan Nomor Kemudian sudah Diberi label Dan juga sudah Diberi paperclip Untuk dokumen yang Jumlahnya lebih dari Satu lembar Saatnya Sekarang Memasukkan dokumen Kedalam amplop besar Nah, untuk Amplop ini Ukurannya Bebas ya teman-teman Menyesuaikan dengan Jumlah dokumen Yang teman-teman Lampirkan Karena Semakin banyak Dokumen yang teman-teman Lampirkan Maka amplop yang Diperlukan Ini juga ukurannya Akan semakin besar Jadi tidak ada Ketentuan tertentu Untuk ukuran amplop Besar ini Nah, selanjutnya Jangan lupa Untuk labeling Di amplop besarnya Jadi di bagian Paling atas ini Teman-teman bisa Tempel Untuk tahun Pendaftaran GKS Kemudian program GKS Dan juga Track yang Teman-teman daftar Kemudian di bagian Bawah Di sini Ditulis Alamat tujuan Teman-teman Untuk pengiriman dokumennya Apakah teman-teman Mendaftar unit track Ketika unit track Berarti di sini Alamat universitas Yang dituju Dan ketika Teman-teman Mendaftar Embassy track Maka di sini Tertulis alamat Embassy Yang ada di Jakarta Selatan Nah, kemudian Untuk bagian belakangnya Di sini Nanti jangan lupa Di lem ya Teman-teman Kemudian kalau teman-teman Belinya amplop yang ada Talinya Jangan lupa juga Dikaitkan gitu ya Kemudian di bagian bawah Nah, di sini Di sini Nama pengirimnya Atau nama Dan juga data kita ya Jadi ada Nama dan lain-lainnya Nah, sampai di sini dulu Penjelasan tentang Penyusunan dokumen GKS Jika teman-teman ada pertanyaan Bisa tuliskan di kolom komentar Di bawah ya Nah, kemudian Untuk penjelasan lain Yang berhubungan dengan GKS Teman-teman bisa menuju Playlist di channel aku Kemudian pilih yang Global Korea Scholarship Di situ aku menjelaskan Beberapa Keterangan tentang GKS Sampai di sini dulu Video kali ini Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!